Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Om Syiat Yastu Salam Assalamualaikum Namo Buddhaya Salam sejahtera Oke teman-teman bagaimana kabarnya hari ini Baik Baik Sehat Kaya Harus Oke itulah yang harus selalu kita tancapkan di pikiran kita Yaitu Baik Kaya Dan bahagia Oke teman-teman Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan Beberapa tentang bagaimana kehidupan kita itu secara beberapa ilmu ya Dibandang secara fisika kuantum, agama, hipnoterapi, dan spiritual Oke teman-teman Oke teman-teman sebagai dasar Kenapa sih hidup bisa banyak masalah, kenapa hidup bisa susah, sulit, dan lain-lain Itu sebenarnya sudah terkadung, apa ya bahasa Indonesia nya sudah terkadung ya Sudah terkadung terproduksi hormon kesetresan Harusnya kita hidup itu diawali dengan hormon, hormon apa, dengan hormon kebahagiaan teman-teman Ya, hormon kebahagiaan itu seperti apa, ada berapa, ada banyak teman-teman, ada hormon oksitosin, dopamine, melatonin, serotonin, DMT, neodMT, dan banyak sekali Itulah yang seharusnya, yang setiap hari diproduksi dalam tubuh kita Tetapi kenyataannya, faktanya apa yang terjadi teman-teman Ya, kenyataannya yang diproduksi teman-teman di luar sana Setiap hari selalu memproduksi hormon kesetresan Hormon kesetresan nya adalah hormon yang ada tiga macam Yaitu hormon kortisol, noreni, pinapin, dan adrenalin Ketika hormon ini lebih dominan di dalam hidup kita, di dalam kepala kita, di dalam diri kita Dia akan mempengaruhi pola pikir Pola pikir akan menjadi sebuah tindakan Tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan Kebiasaan akan menjadi sebuah karakter Sedangkan karakter akan menentukan nasib Nah, nasib kita itu tergantung kita teman-teman Kalau teman-teman masih ingat dulu ketika sekolah TK Di TK itu kenapa sih hanya diajarkan nyanyi-nyanyi Senang-senang, dan lain-lain Karena apa? Masa depan itu tergantung ketika usia 0-7 tahun teman-teman Makanya teman-teman ketika TK selalu diajarkan apa? Diarkan nyanyi-nyanyi di sini, senang di sana Senang di mana-mana hatiku senang Nah, seperti itu Itu supaya mancap Supaya menancap di alam bawah sadar Di otak selalu hidup happy Kan seperti itu Oke, tetapi kenyataannya, faktanya bagaimana Fenomena hidup orang bisa susah Dan lain-lain Itu supaya, apa namanya Coba disimak pada kesempatan ini Oke, saya akan membahas Membahas bahwa raga manusia Ini saya ulang-ulang ya Raga kita, raga kita ini terbuat dari tanah Dari tanah, yang tidak percaya dari tanah berarti meletak dari batu Oke, dari tanah buktinya ada daging, ada tulang, ada rambut, ada otak, ada kelenjar, macam-macam lah Yang kedua adalah dari api Oke, dari api Api itu apa? Semangat, nafsu Tapi ketika berlebihan, itu yang tidak boleh teman-teman Oke, yang selanjutnya adalah air Air itu ada hormon, ada kelenjar Ada sel darah merah, sel darah putih Ada enzim, dan macam-macam lah Ada banyak sekali ya Oke, yang terakhir ada angin Angin adalah CO2O2 Yang menghidupi kita ya kan Sebenarnya ada Ada 5 teman-teman Raga kita Atau hidup kita Yaitu elemen langit ya Elemen langit Tetapi kita tidak usah membahas ini ya Terlalu jauh Karena ini urusannya spiritual teman-teman ya Oke Kita hanya membahas ini saja teman-teman Dan kita kurangi ya teman-teman Dari 4 ini Kita membahas 2 saja Tanah dan api Tanah dan api Oke Oke Kita disini Kita disini yang kita bahas Itu cuma tanah dan api Kenapa? Tanah dan api ini lebih kepada sikap dan sifat Jadi sebenarnya hidup itu mudah teman-teman Yang sulit adalah Pikirannya Ya Oke Tanah itu sifatnya bagaimana teman-teman? Tanah itu yang jelas sifatnya adalah Sabar Ya kan? Sabar Apalagi? Santai Santai Memberi 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 Terus apa lagi? Damai Damai Kaya Kenapa sih? Apa namanya? Sifatnya tanah itu kaya teman-teman Coba kita flashback ya Semuanya kebanyakan yang ada di dunia ini Semuanya terbuat dari tanah kebanyakan Ya kan? Mulai dari diri kita Raga kita dari tanah Ya kan? Batu-bata Semuanya lah Rumah Kaca Dan macam-macam Dan semuanya berada di dalam tanah Jika kita mau mendominankan sikap sifat kita seperti tanah Ya tentunya pasti kita kaya teman-teman Ya K Kaya Kaya ini sudah hukumnya Jadi bawaannya gitu loh Tapi kenyataannya Kok teman-teman kenapa? Kok hidupnya banyak yang susah Banyak masalah Ya kan? Bahkan terlihat kaya Tapi ternyata apa? Angsurannya Puluhan juta Hutangnya miliaran Karena apa? Dia belum punya sikap sifat tanah gitu loh Nah itu seperti itu Nah Akhirnya yang diterima oleh Oleh raga kita Energinya pun Energi api gitu loh Tetapi kalau teman-teman lebih dominan api Ya kan? Lebih dominan api Sikap sifatnya Coba api Api itu sifatnya Sikapnya bagaimana? Api itu panas ya Satu panas Kalau tanah dipukul gini aja Nah gini aja tanah itu tidak Dia sabar loh Tidak membalas loh teman-teman Tapi beda dengan api Beda dengan api Api dikorekin gini Ada api disini kan Dipegang gini aja Menyakitkan teman-teman Jadi kalau api Api itu ternyata sifatnya adalah Panas Panas Menyakiti Menyakiti Dan apa? Membakar Membakar Jadi teman-teman Kalau di dalam kehidupan manusia Ya kan? Api ini Bagaimana teman-teman? Api ini Sikap sifatnya adalah Apa? Pegel Apa itu pegel? Pegel Mangkel Kelihatan ya? Teman-teman kelihatan ya? Tulisannya Kelihatan ya? Kelihatan Oke Ada pegel Ada mangkel Ada dongkol Gitu kan? Dongkol Ada dendam Dendam Ada iri Ada dengki Apalagi ya? Egois Egois Dan macam-macam lah Banyak sekali lah Mengeluh terutama Mengeluh Ya kan? Kesah Nah Ini semua adalah sikap sifat api teman-teman Nah Jadi bisa kita lihat ya Bisa kita lihat Ketika kita Dalam menjalani kehidupan Ya kan? Dalam menjalani kehidupan Kok sikapnya kita dominan Partikel api Ya kan? Dominan api ini Ya kan? Kalau api itu seperti dragon ball ya Kayak gini Nah 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 ini ya Nah ini kan Ini gini Diganti ya Marah Ya kan? Kalau kita sering marah Gitu kan? Marah Dendam Pegel Dongkol Gitu kan? Otomatis energi Vibrasi kita Partikel api yang dominan Ya kan? Ketika kita Dominan partikel api Disitulah Ya kan? Vibrasi Dan getaran kita Itu tidak sama Dengan yang namanya U Uang Oke Yuk Kita membahas uang nih Ini ada uang kertas nih Seratus ribuan Ya kan? Oke Uang terbuat dari apa teman-teman? Kertas Ya betul Kertas ya Kertas 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 dari po Kayu 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 dari po Pohon Pohon dari ta Tanah Oke Ternyata teman-teman Ternyata uang juga Itu terbuat dari Tanah Sama dengan raga kita ini Nah Oke Makanya di video sebelumnya Di video dulu-dulu Saya menyebut Yang di channel yang lama Uang adalah Energi Ingat ya Uang adalah energi Diri kita juga energi Jadi sangat mudah teman-teman Sebenarnya Kalau teman-teman Menginginkan Uangnya Banyak Betah Selalu Nambah Berkah Mudah Samakan Vibrasinya Uang Dengan Vibrasinya Kita Caranya bagaimana Caranya Ya udah Kita lebih Apa Banyak untuk Bersikap Dan Bersifat Seperti Tanah Otomatis Uang ini Mudah Mudah datang Kepada diri kita Nah Itu seperti itu Tetapi Kenapa Saat ini Teman-teman Kesusahan Dalam masalah Uang Ya kan Dalam masalah Finansial Coba deh Gak usah Gak usah Gak usah Banyak-banyak Gak usah Jauh-jauh deh Untuk teman-teman Yang muslim aja ya Yang muslim Kebetulan Islam adalah agama terbesar Di dunia Eh di dunia Di Indonesia Saya tanya Pada teman-teman Yang muslim ini ya Percaya Al-Quran Percaya ya Oke Percaya Ada ayat bilang Seperti ini Artinya Siapa mau bersyukur Pasti tak tambah Apanya Hartanya Gitu loh Tetapi Kalau gak mau Gak mau Gak mau Gak mau bersyukur Akhirnya akan diberi Masalah-masalah Yang sangat banyak Bertubi-tubi Coba Saya tanya teman-teman Dalam menjalani hidup Saat ini Yang saat ini Teman-teman Lagi melihat video ini Dan banyak kesusahan Banyak masalah Banyak apapun Ya kan Coba prosentasekan Banyak syukurnya Atau Banyak mengeluhnya Ya Banyak mengeluhnya kan Tidak heran Kalau banyak mengeluhnya Ya kan Mengeluh Biasanya Kalau saya Mengeluh itu Saya Saya sebut dengan kata Dosambat Ya kan Dosa yang paling sulit Dosa yang paling besar Ini Ya Dosambat ini Dosa yang paling besar Kenapa Saya bisa bilang Paling besar Karena Tadi di Akhir ayat Ada Adabun Sadidun Ya kan Orang yang tidak Mau bersyukur Akan selalu Diberikan azab Yang sangat-sangat Kedih Kenapa Ini dosa yang Sangat besar Karena ini adalah Dosa yang tidak Bisa dimaafkan Gimana cara Memaafkannya Coba Mengeluh itu kan Menyakiti diri sendiri Bagaimana Cara memaafkan Kita memfitnah Orang Oke Kita bisa minta maaf Selesai Selesai dosanya Ya kan Kita Menyembah batu Terus kita Tobat Kembali Menyembah Tuhan Selesai juga Kita Karena Tuhan Memaafkan Selesai Ya kan Kita Apalagi Menjelekan orang Atau apalah Bisa dengan Minta maaf Tetapi Kalau Anda Kebanyakan Mengeluh Dalam menjalani Hidup Berarti Menyakiti siapa Saya tanya Ya Menyakiti diri sendiri Saya tanya Bagaimana Cara Cara Minta maaf Terhadap diri sendiri Gitu kan Mau salaman gini Minta maaf ya Yunus Ya kan Gitu kan Tidak bisa Tidak selesai Ya kan Atau Mau mendatangi Kaca gitu Disini ada kaca gitu Ngomong-ngomong Sendiri Minta maaf ya Kemarin aku Seperti ini Selesai Tidak selesai Teman-teman Kenapa bisa Tidak selesai Teman-teman Ingat Ya Saya sering Sering menjelaskan Bahwa Sikap sifat Api ini Atau partikel api ini Yaitu Panas Menyakiti Ya Pegel, mangkel, dongkol Dendam, iri, dengki Egois Pemarah Ya kan Pemarah gitu kan Apalagi mengeluh Sedih dan lain-lain Setiap anda Mengalami Sikap sifat ini Satu detik saja Nah Satu detik Tuh Satu detik loh Teman-teman Ya kan Satu detik aja Ini sudah terproduksi Tiga hormon Ya kan Hormon Kesetresan Ya Hormon Kesetresan Ya kan Hormon kesetresan Hormon kesetresan Ada tiga ya Nanti dilihat disini Ada tulisannya ya Ada hormon kortisol Norenipinebrin Sama adrenalin Ketika hormon ini Selalu terproduksi Di dalam diri kita Coba teman-teman Setiap ada masalah Pasti Bingung Stres Sumpah Rupak Bingung Was-was khawatir Besok apa ya Waduh besok Waktunya membayar kuliah Anak saya Sedangkan gak ada uang Kan gitu kan Stres Was-was khawatir Karena apa Karena masih mempunyai Sikap sifat seperti Seperti ini Gitu loh Ketika mempunyai Sikap sifat seperti ini Otomatis Vibrasi Dan getarannya Jauh dengan uang Makanya Dulu ya Zaman dahulu itu Uang itu terbuat dari Logam mulia ya Ya kan Kenapa kok sekarang Berubah menjadi kertas Jadi yang membuat ide Untuk merubah logam mulia Menjadi kertas Itu dia paham Paham tentang ilmu fisika Kuantum teman-teman Bahkan yang lebih dominan Di dalam tubuh kita ini Secara kasat mata Adalah Tanahnya Tapi secara biologi Itu adalah airnya Nah air sama tanah Itu adalah Satu kesatuan Nah itu yang terjadi Mau bekerja mulai dari Pagi Sampai malam Sampai lembur lagi Ya kan Mau bisnis Mau hutang Gitu kan Mau seperti itu Kalau masih mempunyai sikap Sifat partikel api Atau penyakit hati Atau pegel Mangkel Marah Denki dongkol Uang gak akan betah Teman-teman dalam hidup Teman-teman Jika kita mau Mendominankan Sikap Sifat kita Seperti tanah Ya tentunya Pasti kita kaya Teman-teman Ya K Kaya Kaya ini sudah hukumnya Jadi Bawaannya Gitu loh Tapi kenyataannya Kok teman-teman Kenapa Kok hidupnya banyak yang susah Banyak masalah Ya kan Bahkan Bahkan terlihat kaya Tapi ternyata Apa Angsurannya Puluhan juta Hutangnya Miliaran Karena apa Dia Belum punya sikap Sifat tanah Gitu loh Makanya Dulu ya Zaman dahulu itu Uang itu terbuat dari Logam mulia Ya kan Kenapa kok sekarang Berubah menjadi kertas Jadi yang membuat ide Untuk merubah Logam mulia Menjadi kertas Itu dia paham Paham tentang Ilmu fisika kuantum Teman-teman Bahkan Yang lebih dominan Di dalam tubuh kita ini Secara kasat mata Adalah Tanahnya Tapi secara biologi Itu adalah airnya Nah air sama tanah Itu adalah Satu kesatuan Nah itu yang terjadi Nah tetapi Kalau teman-teman Lebih dominan Api Ya kan Api Ya kan Berkobar-kobar gitu kan Nah ini Nah ini Ini Ya kan Mau bekerja Mulai dari Pagi Sampai malam Sampai lembur lagi Ya kan Mau bisnis Mau hutang Gitu kan Mau seperti itu Kalau masih mempunyai Sikap sifat partikel api Atau penyakit hati Atau pegel mangkel Marah dengki dongkol Uang gak akan betah Teman-teman Dalam hidup teman-teman Uang selalu Apa ya Pergi gitu loh Karena vibrasinya Uang Itu adalah Vibrasinya adalah Vibrasi tenang Damai Karena terbuat dari Energi Tanah Gitu loh Sama kita juga terbuat dari Tanah Mudah sekali teman-teman Gitu loh Nah pertanyaannya Ketika Ya kan Ketika hormon Kestresan ini Terproduksi Dalam Hidup Dalam dirinya Teman-teman Ada kortisol Norenipineprin Sama adrenalin Ya Sekarang tinggal Teman-teman Meng Apa ya Umurnya berapa Gitu aja Kalau umurnya 52 tahun Teman-teman Berarti Hormon ini Sudah bersarang Pada diri manus Diri-diri Teman-teman Itu 20 tahun Eh 20 tahun 50 tahun Berarti Dikurangi 2 Berarti 50 tahun Jadi hormon ini Bersarang Jadi kalau Teman-teman Umurnya 50 tahun Ya kan Mulai marah-marah Kapan Kalau kita merujuk Kepada anak-anak Zaman sekarang Ya kan Umur 2 tahun Sudah Mulai marah-marah Ya kan Berarti Berarti 52 tahun Dikurangi 2 tahun Sisa 50 Tahun 50 tahun Teman-teman Hormon ini Bersarang Ya kan Di dalam tubuh Teman-teman Tidak heran Kalau teman-teman Hidupnya Susah Banyak masalah Jauh dengan uang Gitu loh Karena apa Karena ternyata Uang Itu tidak Sama dengan Vibrasi api Makanya teman-teman Kalau Teman-teman Mau Hidupnya banyak Uang Dikejar uang Ya harus Mendominankan Sikap Sama Sifatnya Tanah Baik Sabar Tenang Damai Bahagia Kalau sudah seperti itu Otomatis Vibrasinya Sama dengan Uang Tetapi Kalau teman-teman Vibrasinya Api Ya kan Pegel Mangkel Marah Denggit Jadi vibrasinya Tidak sama dengan Uang Akhirnya Uangnya habis Justru malah Banyak hutangnya Ya kan Kenapa saya bilang Banyak hutang Ya Karena ketika hormon Kestresan ini Lebih banyak Di dalam Tubuh Di dalam dirinya Anda Disini ada Kelenjar amigdala Ya nanti ada Gambarnya disini ya Teman-teman Kelenjar Amigdala Amigdala Kelenjar amigdala Ini aktif Teman-teman Aktif Ketika hormon Banyak Di dalam Hormon Kestresan ini Lebih dominan Di dalam tubuhnya Teman-teman Otomatis Kelenjar amigdala Ini Dia Lebih Dominan Ciri khas Orang yang Kelenjar amigdalanya Ini Aktif Itu adalah Seperti ini Aku mau Usaha ini Ah Ah Tidak jadi Sudah banyak Nanti tidak laku Aku mau usaha ini Ah Tidak ada uangnya Aku mau Berbuat ini Ah Paling gagal Jadi ngomong-ngomong Sendiri Dijawab-jawab Sendiri Itu biasanya Teman-teman Merasakan gak Oh iya Merasakan Hampir semua orang Merasakan Itu berarti Kelenjar amigdalanya Dia aktif Kalau kelenjar amigdala aktif Mau sukses Sulit Teman-teman Karena apa Ininya aktif Harusnya yang aktif apa Yang aktif itu adalah Kelenjar Penial Penial Nanti ada Kelenjar penial Kamarnya Kelenjar penial Itu adalah Kelenjar Kecerdasan Kecerdasan Cerdas dalam Bidang apa Tentunya Cerdas dalam Bidang FQ Sama SSQ Financial question Sama Spiritual question Aktif Teman-teman Jadi ketika Teman-teman Membutuhkan uang Bagaimana caranya Otomatis Kecerdasannya Akan aktif Oh gini Gini Seperti itu Tetapi Kalau teman-teman Tidak aktif Kelenjar penialnya Ketika teman-teman Membutuhkan uang Ya kan Modal Atau modal Apa yang terjadi Yang terjadi Untuk mendapatkan itu Pasti Apa BBKB Dan sertifikat Atau apa ya Kalau pegenegeri SK Nah kan Ini pasti akan di Apa Sekolah Disekolahkan Ya kan Di bank Ya kan Disekolahkan Di bank Mendapatkan uang Ini menandakan Bahwa Anda Kelenjar Keterdasannya Tidak aktif Kelenjar apa Financial question Tidak aktif Spiritual question Tidak aktif Itu seperti itu Teman-teman Kalau teman-teman Tidak mengeluarkan Hormon ini Dari dalam tubuh kita Hormon ini Hormon Keseteresan Atau penyakit hati Bagaimana Tata caranya Teman-teman Tata caranya Kalau di dalam RK Tata caranya Adalah Hormon itu Lawannya adalah Hormon Teman-teman Hormon Lawannya Hormon Jadi hormon Tiga hormon Ini Ada Kortisol Norenipinepirin Sama adrenalin Ini Ini harus Dilawan dengan Hormon Kebahagiaan Yang namanya Hormon Serotonin Dan melatonin Nah itu Kalau teman-teman Ikut RK Atau yang sudah Mengikuti RK Pasti bisa Merasakan Karena Karena gini Ketika hormon ini Lebih banyak Di dalam tubuh Tubuhnya Teman-teman Otomatis Keadaan Tidak tenang Tidak damai Lebih banyak Bingung Stres Was-was Itu berarti Otaknya beta Teman-teman Otaknya beta Gelombangnya itu Lebih beta Gelombang beta Gelombang Dimana Rumut Pikirannya Was-was Dan lain-lain Tapi kalau Ikut RK Gelombangnya Akan diturunkan Dari beta Ke alpha Tenang Damai Santai Nah disitulah Hormon melatonin Sama serotonin Dopamin Dan lain-lain Terproduksi Nah akhirnya Ketika sudah Terproduksi Di dalam diri Hormon kebahagiaan Perang Antara hormon Kestresan Sama hormon Apa namanya Kebahagiaan Perang Setelah itu Teman-teman Baru Kalau sudah tenang Seperti itu Kalau di dalam RK Teman-teman Akan diajak Untuk menghilangkan Emotional block Memory block Dan mental block Nah ini penting Mental block Kenapa Ini Secara Secara Imum fisika kuantum Ini disebut Partikel api Penyakit manusia Gitu kan Kalau secara agama Adalah penyakit Apa namanya Penyakit hati Kalau secara Medis Disebut Hormon kesetresan Ada kortisol Norinipinebrin Sama adrenalin Kalau secara Imum hipnoterapi Mental block Selama manusia Masih mempunyai Mental block Gitu kan Gak bisa Sukses Kenapa Mental block Itu selalu mengajak Kepada mundur Gitu loh Kenapa Ada kelencar Amigdala Seperti itu Itu yang terjadi Makanya Disini yang perlu Di Lakukan teman-teman Adalah Menghilangkan Tidak hanya Mental block Yaitu yang pertama Emotional block Memory block Dan mental block Disitu nanti akan dibuang Dengan Cara RK Setelah Emotional block Memory block Dan mental block Kita buang Baru Reprogramming Alam bawah sadar Merubah nasib Dengan Anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa Yang besar sekali Apa Alam bawah sadar Oke Jadi kehidupan kita itu Ditentukan alam bawah sadar kita Teman-teman Alam bawah sadar kita Ditentukan oleh Pola pikir kita Nah ini Kalau teman-teman Sudah terlanjur Sudah terlanjur Mempunyai sikap Sifat seperti ini Yaudah Ikut RK Gitu loh Ayo Seperti itu Oke teman-teman Ketika Ruginya tidak hanya Tidak hanya disini teman-teman Tidak hanya di uang Gak mau datang Gitu ya kan Berdapat uang Berapapun Kalau kita lebih dominan Partikel api Sikap dan sifatnya Atau penyakit hati Atau hormon kestresan ini Uang gak betah Teman-teman Dapat 100 juta Satu bulan Gak ada satu bulan Habis Dapat berapapun Habis Karena kondisinya Seperti ini Ya kan Nah itu seperti itu Marah gitu kan Iya Kerugianya tidak disini juga Teman-teman Tapi orang-orang yang seperti ini Biasanya terjebak pada keadaan Contoh nih Nah Yang punya hutang Ya kan Puluhan sampai ratusan Sampai miliaran Kenapa orang yang punya hutang itu Selalu punya hutang terus Kan gitu kan Kenapa Bahkan sampai meninggal dunia Mewariskan hutang Karena masih terjebak disini gitu loh Di partikel api gitu loh Karena vibrasinya tidak sama Dengan uang Dan Kerjadasan finansialnya tidak aktif Makanya kelihatannya kaya nih Tapi hutangnya miliaran kan Waduh luar biasa sekali Kan seperti itu Dan kenapa orang miskin Selalu miskin terus Kenapa orang kaya muda Selalu kaya terus Jawabannya ya disini Ketika orang miskin Dia terjebak gitu loh Terjebak pada keadaan Hormon ini Mana Ini Hormon ini Ya kan Tinggal menghitung aja Berapa umurnya Gitu teman-teman Oke teman-teman Ini sekedar saya mengingatkan Ya kan Sekedar saya mengingatkan Bahwa Untuk ter Keluar dari Jebakan kehidupan Yang menyengsarakan ini Partikel api ini Yang membuat hidup susah Banyak masalah Uang sedikit Ya ayo Gitu loh Ayo apa Kita berubah hidupnya Dengan cara bagaimana Kita turunkan gelombang otaknya Kita keluarkan Emotional block Memory block Dan mental blocknya Kita program Ulang hidup kita Supaya kita kaya raya Gitu loh Banyak uangnya Hidup itu mudah teman-teman Tinggal menyamakan vibrasinya Dengan uang saja Ini kita Ini uang Ya kan Ketika vibrasinya kita Ini adalah Kita baik Terhadap diri sendiri Terhadap keluarga Terhadap tetangga Saudara Orang lain Otomatis Uang pun mau datang Karena vibrasi Uang itu adalah Tanah itu adalah baik Tetapi kalau diri anda Ini mudah marah Gitu kan Dendam Ya kan Suka pegelam angkel Uang gak mau datang Karena vibrasinya Gak sama teman-teman Oke teman-teman Itu mungkin yang bisa Saya sampaikan Untuk supaya teman-teman Tidak lupa ya Inilah pentingnya Menjadi manusia baik Ajaran apapun Agama apapun Itu mengajarkan Kebaikan teman-teman Tapi kenyataannya Faktanya bagaimana Faktanya Kenyataannya Teman-teman Sudah menjalankan semuanya Tapi Ya gitu ya Masih ada yang Menyakiti orang lain Ya kan Ada marah-marah Dan lain-lain Nah itu Makanya Saya mengajak teman-teman Untuk Ayo mari kita ber-RK Yang sudah ber-RK Silahkan di-RK Setiap hari Ya kuras Ya kan Hormon Kesetresannya Penyakit hatinya Kuras semuanya Ya kan Oke itu seperti itu Oke tambahan sedikit teman-teman Secara spiritual ya Secara spiritual itu Cakra di dalam tubuh kita Ada tujuh teman-teman Oke ada cakra dasar Ada cakra seks Ada cakra pusar Ada cakra jantung Tenggorokan Dan ajena Serta mahkota Teman-teman Apa yang kita makan Apa yang kita minum Itu semuanya jadi energi Teman-teman Nah energi itu Sudah otomatis Bertempat di tiga cakra bawah Tiga cakra bawah itu apa Cakra dasar Seks Dan sekora Peksus Ya kan Itu kalau di dalam ilmu jawa Namanya adalah Mandolo kasungko Mandolo sebo Dan mandolo rojo Ketika energi terjebak Di bawah pusar ini Di bawah disini Disitulah masalah dalam hidup Makanya kenapa Harus Kita naikkan ke atas Ya kan Naikkan ke atas Ke cakra jantung Jantung ini adalah tempat Mandolo wening Mandolo wening itu berarti Keheningan Kedamaian Ketenangan Santai Damai Bahagia Berarti vibrasinya sama dengan uang Dan terus ke atas Itu teman-teman Jadi jangan dianggap Jangan dikira Teman-teman makan dan minum Ini gak ada Gak ada efeknya Ada teman-teman Ya kan Makanya saya Selalu bilang kepada teman-teman Yang sudah mengikuti pelatihan Selalu mengingatkan Ya kan Kalau teman-teman Malas beri RK Mending puasa Kenapa? Ketika puasa Kita makannya sedikit Otomatis Energi yang diperoleh pun sedikit Akhirnya tidak berpengaruh Dalam kehidupan kita Oke teman-teman Itu yang bisa saya Sampaikan pada hari ini Teman-teman Dipahami Baik-baik Yang belum ikut RK Ayo ikut RK Menjadi manusia Pribadi Manusia baik Ya kan Supaya uang-uangnya Uang-uangnya Suka dengan kita Cinta dengan kita Dan kita menjadi manusia Kaya raya Jutawan Milyarder Bahkan Trillioner Teman-teman Oke Teman-teman mohon dimaafkan Jika ada salah Ya kan Kebenaran semuanya Hal kemilih Tuhan Jangan lupa Like Subscribe Dan share Serta komen ya teman-teman Oke Subscribe-nya teman-teman Membuat semangat saya Untuk selalu Memberikan Pengetahuan-pengetahuan Tentang hidup Ingat Papatah Jawa bilang bahwa Wong urib kudu ngerti uripe Lek Wong urib gak ngerti uripe Koyok mayat urib Bahasa Indonesia nya adalah Orang hidup harus mengerti hidupnya Kalau hidup gak mengerti hidupnya Seperti mayat hi Hidup Tetapi kalau orang hidup Mengerti hidupnya Pasti mengerti sang maha hidup Oke teman-teman Saya akhiri Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Om sias-sias tu Salam Salam Waalaikam Salam sejahtera Namo budaya Salam kebajikan Salamu Terima kasih telah menonton!